Inilah gadis bengal yang populer dari kampus kami. Ini kutub buku kita yang baik dan lucu. Aku akan butuh buku ini dan ini. Semua pulpen dan spidol. Dan yang terpenting, kaca mataku. Sekarang aku bisa ke kelas. Emily, aku ikut denganmu. Aku siap untuk memulai operasi kampus. Bro, kau terlalu banyak menonton film aksi. Kelihatannya bagus. Tapi ada yang kurang. Tentu saja. Bisakah kau ke kelas tanpa bawa buku? Lebih baik menyimpan buku dengan baik di dekat jantungmu. Ini dia. Ini jauh lebih baik. Kenapa aku tidak menyadari lebih awal? Masih ada beberapa halaman lagi. Akanku sembunyikan di sini. Piper, kau konyol. Jangan mengintip. Adikku memang menyebalkan. Emily, izinkan aku menyalin PR-mu. Piper, telpon aku. Hampir sampai. Tinggal sedikit lagi. Sekarang lakukan bridge. Aku bisa selesaikan ujiannya. Aku harus ambil akar kuadrat di sini. Ayo, Piper. Hampir. Aku pasti bisa. Sedikit lebih jauh lagi. Benar begitu. Selesai. Slow photo sempurna sudah jadi. Kita bekerja berpasangan. Hari ini kita lakukan percobaan dan mengamati reaksi kimianya. Campur bahan kimia dari tabung uji dengan reagen dalam botol. Kalian bisa mulai. Ini benar-benar membosankan. Otakku sangat kacau. Aku butuh dorongan sekarang. Sedikit Pepsi akan bagus. Hei, Piper. Apa yang kulewatkan? Ayo coba campurkan cairan ini. Tentu. Akanku tambahkan reagennya. Apa yang terjadi? Itu akan meledak. Wow. Itu baru namanya reaksi kimia. Siapa yang mengira? Ayo lakukan lagi. Itu menyenangkan. Tiga pertanyaan lagi dan ujian ini selesai. Halo, Piper. Sepulang sekolah kau sibuk? Aku belum tahu, Alex. Bagaimana denganmu? Hei, aku sedang ujian di sini. Minggir! Aku ambil tindakan drastis. Untungnya aku selalu membawa palu dan juga pahat. Telepon aku cantik. Da, Alex. Yeay, ujianku selamat. Akhirnya. Hai, Piper. Bisa bantu aku? Aku diajak kencan dan belum pernah berkencan. Kau diajak kencan? Baiklah, akanku bantu. Yeay! Gadis paling populer di kampus akan membantuku. Emily, jangan cemas. Kau ada di tangan yang benar. Kita mulai dengan dasarnya. Banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, rias bulu matanya. Baiklah, biarkan bulu mata itu apa adanya. Sedikit warna tidak akan masalah. Ini dia. Sekarang kau siap. Aku merasa sedikit canggung. Kau akan terbiasa. Kini sentuhan akhirnya. Hak tinggi. Oh, ya. Jangan. Aku tidak mau terima jawaban tidak. Tinggal sedikit lagi. Satu langkah lagi? Aku semakin baik. Benarkan, Paipan. Kau butuh sedikit latihan. Selamat siang. Boleh aku masuk? Ada yang menungguku di sini. Pakaian apa ini? Kau tidak bisa masuk ke perpustakaan seperti ini. Wow, apa itu Emily? Aku tidak percaya. Dia terlihat sangat cantik. Ini bukanlah klub malam. Tidak kuizinkan kau masuk. Dan dia pergi. Adikku yang kutubuhku diusir dari perpustakaan. Dunia memang sudah terbalik. Aku bisa buktikan persamaan ini berfungsi untuk segitiga ini. Bagus sekali, Emily. Kerja bagus. Seperti biasanya. Segitiga, persamaan, ini sangat membosankan. Semua sudut dan garis ini, bagaimana mungkin mengingat ini semua? Bicara soal garis lurus, aku bisa gunakan eyeliner yang lurus. Kau pantas dapat nilai tertinggi. Kerja bagus. Kelas berakhir sangat cepat. Emily, kau ada waktu luang. Bukankah kau suka geometri? Bisa bantu meluruskan eyelinerku? Aku tidak bisa melakukannya. Tentu, Piper. Dengan senang hati. Kita buat sketch sesudutnya. Bagus. Baiklah. Dan kita dapatkan simetris yang sempurna. Siap? Aku ingin melihatnya. Tunggu. Beberapa sentuhan lagi? Satu sudut di sini. Dan di sana. Jumlah sudut ini bisa ditentukan melalui perbedaan antara sisi miring dan garis bagi. Ini. Sekarang sudah selesai. Piper, kenapa dengan wajahmu? Coba aku lihat. Ini adalah bukti dari teori Pythagoras. Dan ini sangat benar. Aku berusaha sebaik mungkin. Kerja bagus, Emily. Kau pantas mendapat A+. Terima kasih. Apa? Piper, kau terlihat sangat berbeda. Apa buku sudah kuno? Apa yang terjadi? Oh tidak. Wajahku. Terima kasih, Emily. Kau benar-benar membantu. Wow. Banyak sekali pria tampan di sini. Mereka terus memandangiku. Siapa sangka kau bisa dengan mudah menemukan pacar di perpustakaan. Selesai. Buku ini milikku. Tidak, ini milikku. Jadi mereka hanya butuh bukunya. Selamat siang. Aku bayar tunai. Biar aku yang bayar. Tidak, aku saja. Wanita cantik sepertimu tidak boleh membayar sendiri. Pria memang tidak ada harapan. Coba lihat. Aku sudah baca buku ini. Dan yang ini, yang ini juga. Tiga kali. Aku sudah baca semua. Sekarang apa yang kubaca? Koran ini saja. Terima kasih, kakak. Apa? Emily. Aku suka baca koran baru. Ada kabar terbaru apa? Aku dapat pengingat. Hari ini acara dansa kampus. Aku butuh gaun. Tiba-tiba terpikirkan ide yang bagus. Gaun dari koran. Bergaya dan sangat kreatif. Tidak ada yang punya gaun seperti ini. Jika aku bosan, selalu ada sesuatu untuk dibaca. Jadi, hari ini acara dansa kampus. Pakai apa ya? Gaun ini terlalu membosankan. Ini terlalu datar. Dan ini sudah lama. Aku kesal dengan ini. Tidak ada yang bagus. Semuanya sangat kacau. Aku tidak akan pergi ke acara dansa. Aku akan diam di rumah di bawah selimut. Selimut. Tentu saja. Aku akan buat gaun dari ini. Hasilnya mengagumkan. Pakaian untuk seorang dewi. Aku akan taklukkan dunia. Wow. Aku bisa memandangi ini selamanya. Para atlet benar-benar tampan. Piper, kau sedang mengamati bintang. Apa? Lebih tepatnya bintang tim kampus kita. Lihat saja. Oh ya. Dia memang seorang bintang. Siapa? Itu kan adikku. Kalian suka video kami? Beri komentar. Mana yang paling kalian sukai? Makeup kencan pertama? Percobaan kimia? Atau gaun dansa kampus yang terbuat dari selimut? Dan jangan lupa untuk sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak melewatkan video konyol terbaru dari Trum Trum.